Kursi, meja, lemari, dan lampu. Kursi berguna untuk duduk. Meja untuk menaruh benda. Lemari untuk menyimpan benda. Lampu untuk menerangin. Lanjut. Di dapur ada. Halo. Di dapur ada peralatan memasak kompor untuk memasak cerek-cerek. Untuk merobos air. Wajan untuk menggoreng panci. Untuk memasak sayur piring untuk makan gelas untuk minum benda. Apalagi yang ada di dapur rumahmu. Apa kira-kira Hizkiya yang ada di dapur kamu? Coba sebutkan satu saja. Kompor. Iya, kompor boleh. Selanjutnya, Miss. Misur. Iya, benar-benar ya. Kalisah Pranita. Kalisah Pranita. Iya, baca ya di halaman 52. Kegunaan benda. Silahkan baca, Kalisah. Ada berbagai macam benda di sekitar kita. Ada berbagai benda di rumah dan di sekolah. Ada berbagai benda di tempat umum. Setiap benda memiliki kegunaan dapatkah kamu menyebutkan kegunaan benda di sekitarmu. Coba sebutkan satu saja. Apa nama bendanya dan apa kegunaannya? Coba. Kalisah, satu saja. Misalnya, lemari, meja, kursi, beban apa? Coba. Halo? Misal, Kalisah. Oke, lanjut baca. Benda di rumah. Mari untuk tempat baju. Iya, pintar. Silahkan baca selanjutnya. Benda di rumah. Benda di rumah. Perhatikan benda-benda di rumahmu. Dapatkah kamu menyebutkan kegunaannya? Di ruang tamu ada kursi, meja, lemari, dan lampu. Kursi berguna untuk duduk. Meja untuk menaruh benda. Lemari untuk menyimpan benda. Lampu menerangi ruangan. Iya, terima kasih ya, Kalisah. Selanjutnya, Miss Pilih, Jesseline Anastasia. Jesseline Anastasia. Ya, silahkan lanjutkan baca ya. Di dapur... Di dapur... Di dapur... Di dapur rata, ada peral rata memasak. Lampu untuk memasak. Cerak untuk merebus air. Wajar untuk menggoreng. Panci untuk memasak sayur. Piring untuk makan. Gelas untuk minum. Benda yang apa lagi yang ada di dapur rumahmu? Saya mau sebutkan satu saja. Benda apa yang ada di dapur rumah kamu, Jesseline Anastasia? Sendok dan garpu. Kenapa? Satu. Sendok dan garpu. Oh, sendok dan garpu. Sendok dan garpu. Apa gunanya? Apa gunanya sendok dan garpu? Untuk makan. Ya, pinter. Wah, pinter-pinter kelas 1A1B ini ya. Nah, sekarang Miss kasih gambar. Nah, tapi yang baca siswa ya. Coba Adera Ashifa. Nah, Adera Ashifa. Adera Ashifa. Nah, silakan baca. Kursi. Kursi berguna untuk duduk. Lanjut, meja. Untuk menaruh benda. D. Keja untuk menaruh benda. Lemari untuk menyimpan benda. D. Lampu. Lanjut. Lampu untuk menarangi ruangan. Iya. Selanjutnya. Kompor. Kompor untuk memasak. Gentar. Selanjutnya. Apa ini ya? Cerek untuk merebus air. Iya. Selanjutnya. Wajan untuk menggoreng. Iya. Selanjutnya. Panci untuk memasak sayur. Oke. Piring untuk makan. Oke. Lanjut. Gelas. Gelas untuk minum. Oke, terima kasih Adera Ashifa. Gelas untuk minum. Iya, iya. Benar, benar ya. Ini mau pilih lagi nih. Jekonia. Jekonia. Wih, sorry. Maaf, salah klik miss-nya. Jekonia. Jekonia. Halo. Selamat pagi, Jeko. Jekonia. 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 Yes, miss. Nah, baca ulang mau ya? Yes, miss. Baca ulang dulu. Kursi. Kursi berguna untuk dodok. Kursi berguna untuk menaruh benda. Jemani untuk menyimpan benda. Ya, lanjut. Lampu. Lampu untuk menerangi ruangan. Iya, cukup. Terima kasih. Selanjutnya gantian ya. Panggil nih lagi nih. Jenika sudah. Jekonia. Oh, couple. Couple belum pernah misuruh ya. Iya, couple. Coba couple. Couple. Yes, miss. Iya. Lanjutkan batu yang ini. Ini apa? Gambar apa ini? Apa gunanya? Kompon untuk memasak. Iya. Kering untuk merebus air. Oke, selanjutnya. Wajan untuk menggoreng. Pancing untuk memasak sayur. Piring untuk makan. Gelas untuk minum. Iya, sudah tahu kan benda yang ada di rumah kita. Banyak sekali ya. Terima kasih, couple. Nah, sekarang miss jelaskan kembali. Oke. Di halaman berapa? Di halaman 52. Tentang apa? Tentang kegunaan benda. Nah, ya. Ini sudah dibaca sama teman-temannya tadi. Ini sudah dengarkan. Oke. Nah, tapi ada syaratnya miss menjelaskan ulang. Dengan tertib siswanya. Nah, didengarkan dulu miss-nya. Tidak boleh banyak main-main. Kalau mendengarkan miss-nya, miss kasih nilainya 100 pelajaran IPA. Tapi harus tertib. Kalau tidak tertib, miss ambil lagi 100-nya. Nah, ya. Coba tertib dulu. Nanti miss kasih 100. Ya. Anak yang pintar, yang rajin, miss kasih 100. Oke. Kalau tidak dengarkan, miss ambil lagi 100-nya. Nah, miss simpan kembali. Oke. Dengarkan, ya. Kegunaan benda. Jadi, benda-benda di lingkung kita itu banyak. Ada lagi benda di rumah, benda di sekolah, benda di tempat umum. Sekarang kita bahas hanya di rumah saja. Nah, benda di rumah. Ya. Benda di rumah itu banyak. Nah, jadi di sini hanya beberapa saja yang dilampirkan. Ya. Jadi, ada kursi, ada meja, ada lemari. Kemudian, ada jam dingin boleh. Nah, ya. Ada lemari. Tempat buku, miss. Rak buku banyak. Ada rak sepatu banyak lagi. Kemudian, selain di rumah kita, ada juga lagi di ruang-ruang tertentu. Misalnya, ruang kamar tidur, ruang kamar mandi, apalagi di dapur. Banyak sekali benda-benda. Ya kan? Coba. Coba sekarang lihat kiri-kanan kamu. Ada banyak benda nggak? Coba lihat. Kiri-kanan kamu. Nah, lihat. Kiskiah. Jekonia. Adera Ashifa. Talisa. Jesina Nastasia. Ya, coba lihat. Kiri-kanan kamu ada benda nggak? Partogi. Brielang. Ada. Banyak lah bendanya. Talisa. Partogi. Banyak, miss. Iya. Dan ada kegunaannya, sayang. Ya, siswa ya. Ada kegunaannya. Oke. Banyak kegunaannya. Kita pun juga perlu menggunakan benda tersebut. Perlunya apa? Nah, ya. Perlunya apa? Oke. Bukan asal-asal beli benda. Tapi kita memang perlu memakainya. Pada saat kita butuhkan, kita pakailah benda-benda tersebut. Bener ya? Bener nggak? Iya. Jadi, miss mau menjelaskan ulang. Oke. Perhatikan dulu ya. Kegunaan benda. Setiap benda memiliki kegunaannya. Walaupun sendok sekalipun ada kegunaannya. Ya kan? Kita makan pakai sendok. Padahal kecil benda, tapi itu sangat penting sekali fungsinya. Nah, ya. Di dalam rumah banyak benda. Di kamar tidur ada benda. Di dapur ada benda. Apalagi di ruang kelas kamu. Ya kan? Nah, tapi kita nggak bahas kelas dulu. Kita bahas di rumah aja. Nah, ini seperti ini gambarnya. Ini benda-benda yang ada di rumah. Ya kan? Semua siswa punya benda ini. Nah, ya. Semua siswa punya benda ini. Oke? Benda apa saja yang ada di rumah. Nah, misalnya ada kursi. Ada lagi namanya meja. Miss, saya punya sepeda. Nah, miss. Saya punya sepeda dua. Ya kan? Nah, miss juga punya sepeda. Ada lagi namanya televisi itu. Di sebelah parto itu televisi ya. Nah, ya kan? Benda juga. Pasti di depan Kalisa. Depannya televisi juga kan. Punya televisi. Miss, saya punya radio. Itu juga benda di rumah kamu. Televisi, radio, sepeda. Banyak. Ya, banyak sekali. Nah, jadi kursi berguna untuk apa? Sekarang kamu duduknya di mana? Di kursi kan? Jadi, kursi gunanya untuk tempat duduk. Gampang sekali. Nah, meja digunakan untuk apa? Menaruh benda. Meja dan kursi adalah benda-benda padat. Menarik kan pelajarannya? Iya. Ini adalah televisi yang ada di rumah kamu. Kalisa, Partogi, Jennifer, Odelia, Briella. Benar ya, Jennifer? Briella. Ada kan televisi? Berarti ini benda di rumah kamu. Ini saya juga punya radio. Benar, radio juga benda yang ada di rumah kamu. Prisa, Agita. Oke, Prisa. Sama kan? Iya, televisi dan radio juga ada yang benda di rumah kita. Felicia, Austin. Oke, saya dengarkan lagi ya. Sebutkan benda yang ada di kamar tidur kamu. Nah, ini dia. Sebutkan benda yang ada di kamar tidur kamu. Gampang. Dari gambar sudah kelihatan. Mis, di kamar tidur saya, mis, ada bantal. Ada selimut. Ada lemari. Ada cermin, mis. Ada pas bunga cantik, mis. Ada laci-laci, mis. Banyak ya. Jadi, masing-masing siswa punya kamar tidur dan bendanya juga beraneka. Ya kan? Ada lampu juga, mis, di kamar tidur saya. Nah, ada ya. Mis, lampu saya terang, mis, di rumah. Nah, mis, di kamar saya ada lemari, mis. Nah, pokoknya lengkap, mis, beserta selimutnya atau bed cover-nya. Nah, inilah isi kamar. Sudah paham Felicia Austin, Prisa Agita, Quincy, Alessandra. Atau yang hobinya mengolosi boneka, boleh. Mis, di kamar saya banyak boneka. Itu kan benda juga. Ya kan? Nah, bermasam-masam yang penting tahu nama benda yang ada di kamar. Mengerti Alessandra, Quincy, Gabriel, Leonida? Ya, mis, lanjut ya. Nah, ini adalah gambar lampu. Jadi, lampu ini berguna untuk menerangi ruangan kamu. Baik, kamar tidur, ruang kamu, ruang makan, kamar mandi, dan banyak ruang-ruang lainnya. Apalagi ruangan belajar. Harus terang ya. Lemari berguna untuk apa tadi? Menyimpan benda. Berbagai macam benda. Bukan hanya pakaian saja. Misalnya perhiasan, simpennya di lemari. Begitu ya. Jadi, fungsi lemari itu menyimpan benda. Segala atau sesuatu benda ya. Berbagai macam benda. Itulah fungsi si lemari. Nah, ini lampunya ini kan ada jenisnya ya. Nah, ini lampu seperti ini biasanya terdapat di kamar tidur kita, Gabriel. Oke, Gabriel? Kalau lampu yang gantung ini biasanya di ruang tamu. Nah, ya. Benar ya. Siswa coba perhatikan deh. Lampu di kamar kamu bentuknya bagaimana? Lampu di ruang tamu bagaimana bentuknya? Nah, inilah benda-benda yang ada di ruangan tempat tinggal kamu. Kira-kira seperti ini. Oke? Nah, selanjutnya. Tadi apa fungsi lemari? Siapa yang tahu fungsi lemari itu apa? Untuk menyimpan benda. Kita nggak harus nyimpan pakaian. Bisa aja nyimpan perhiasan di sini. Bisa nyimpan apa lagi? Nyimpan barang yang berharga deh. Selanjutnya sana. Barang-barangnya kamu misalnya. Ini saya punya buku diari saya. Saya simpan di sini. Boleh. Nah, ya. Tapi biasa isinya sebenarnya pakaian ya. Ya kan? Fabio. Jailin, bener kan? Iya. Jadi, lemari fungsinya untuk apa tadi Jailin, Fabio? Untuk menyimpan benda. Ya. Selanjutnya tadi ada ruang dapur katanya. Dapur itu adalah tempat untuk memasak. Ya. Tempat untuk memasak. Namanya dapur. Coba cek dapur kamu masih-masih. Ada kompornya enggak? Ada dong, mis. Jadi, benda yang ada di dapur itu banyak Jailin, Fabio. Apa saja, mis? Ada namanya pisau dapur. Ya. Ada pisau untuk memotong buah-buahan lain. Pisau untuk memotong roti lain. Pisau untuk memotong daging lain lagi jenisnya. Ya kan? Jadi, banyak jenisnya. Itu banyak banget benda yang ada di dapur kamu. Selain pisau, pasti ada namanya tadi apa? Kompor. Kalau enggak ada kompor, gimana mau masak? Gimana mau makan Fabio-nya? Jailin-nya. Benar enggak? Iya. Terus, pasti ada temannya panci. Nah ya. Masak nasi atau masak air di panci. Masak sok. Berbagai jenis makanan bisa. Jadi, ada benda namanya pisau itu. Tapi hati-hati ya. Anak kelas satu enggak boleh sembarangan megang pisau. Karena itu kan bendanya kan berbahaya tajam. Jadi, lebih baik orang dewasa saja. Mamanya saja yang pegang pisau ya. Anak kelas satu enggak boleh pegang-pegang benda tajam. Berbahaya ya. Pisau terbuat dari benda padat. Jadi, si pisau ini dia untuk memotong. Untuk memotong apa? Motong sayur-sayuran. Memotong daging. Memotong buah-buahan. Dan berbagai jenis makanan yang ada di dapur. Paham? Iya. Kompor berguna untuk memanaskan makanan. Atau berguna untuk memasak intinya. Ya. Memasak pakai kompor. Oke. Panci digunakan untuk apa? Untuk wadah sayur. Seperti inilah pisau dapur kita. Wah, tajam sekali, mis. Makanya anak kelas satu enggak boleh pegang pisau. Cuma kamu harus tahu pisau ini gunanya untuk apa? Kalau dilong. Memotong. Iya kan? Memotong sayuran. Jadi, ini banyak jenisnya. Sudah paham? Iya. Jadi, kita lanjut ke ruangan yang ada di kamar mandi. Benda apa saja di kamar mandi. Lionel Ferrell. Kaudilo. Nah, kamar mandi adalah tempat untuk mandi. Nah, mis mau tanya siapa yang sudah mandi. Nah, biasa sebelum Zoom belajar sudah mandi belum sih? Anak-anaknya ini. Mis yakin sudah ya. Sudah wangi. Sudah rapi. Sudah bersih ya. Sudah pakai seragam sekolah lagi. Sudah mandi lah, mis. Very good. Pisau yang pintar ya. Iya, harus jaga kebersihan ya. Di rumah juga harus bersih-bersih. Good ya. 1A, 1B. Kamar mandi adalah tempat untuk mandi. Coba kamu sebutkan benda-benda yang ada di kamar mandi. Ada yang tahu? Cornelius? Awat? Awat tahu enggak benda-benda yang ada di kamar mandi? Iya, tahu. Apa saja coba. Aktifkan dulu stikernya. Coba Awan. Bis mau pilih Awan. Coba. Apa saja benda-benda yang ada di kamar mandi, Awan? Awan tahu? Bak mandi. Bak mandi. Banyak loh. Gayung. Gayung. Boleh. Apa lagi? Abu. Abu. Iya. Gampang ya, Awan? Thank you, Awan. Iya. Jadi? Benda yang ada di kamar mandi itu pasti ada namanya air. Airnya air bersih. Oke? Airnya air bersih untuk mandi, Miss. Ya kan? Ada namanya sabun mandi, Chelsea. Sabun mandi apa gunanya? Untuk membersihkan tubuh kita. Selain sabun, ada namanya shampoo. Shampoo untuk apa, Miss? Untuk membersihkan rambut kita, ya? Selanjutnya. Nah, jadi di kamar mandi itu ada air, ada sabun, ada shampoo. Ya? Sudah pasti yuk. Tidak ada di kamar mandi itu pinsil atau buku. Masih basah bukunya, kan? Nah, jadi masing-masing beruangan itu ada benda dan kegunaannya. Tidak boleh asal-asal ditempatkan. Tidak mungkin kan di kamar mandi ada televisi. Salah ya. Jadi di kamar mandi itu ada air, ada sabun, ada shampoo. Pokoknya perlengkapan untuk mandi, ya? Air dan shampoo ini adalah benda cair, ya? Benda cair yang bisa kita pergunakan untuk mandi. Selain itu, selain sabun, ada lagi namanya pasta gigi dan sikat gigi. Nah, ya selain shampoo dan sabun tadi kan, ada namanya pasta gigi dan sikat gigi. Siapa yang rajin menggosok gigi? Siapa yang rajin menggosok gigi? Belva. Belva rajin menggosok gigi enggak? Rajin. Valencia, ini kemana siswanya ya? Brian, rajin enggak gosok giginya? Gilbert? Oh, rajin. Bagus. Afin, San, Sapi. Oh, Sapi rajin ya? Iya, harus bersih-bersih ya. Wah, rajin sekali nih, Fins. Sudah angkat tangan. Princesa ya? Princesa juga rajin Miss gosok gigi. Izabel juga? Iya, pinter. Oke. Iya, jadi hari ini kita belajar sampai di halaman 52. Tapi sebelum Miss tutup, Miss mautannya dengan Jane Marvell. Nah, coba. Bisa enggak aktifkan speakernya? Jane Marvell. Selamat pagi, siswa. Halo? Halo? Halo, siswa. Selamat pagi. Bisa, Jane? Coba. Aduh, suaranya enggak keluar, sayang. Missnya enggak dengar. Yaudah, ambil berganti ya. Yona. 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 Iya, pengen. Kita sudah angkat tangan. Oke, Yona. Apa kegunaan kursi? Kegunaan kursi? Oh, jangan. Duduk. Yuk. Menduduk. Iya, untuk duduk. Apa kegunaan meja? Menaruh barang. Iya, Pint. Apa kegunaan lemari? Menaruh baju. Boleh. Bisa ya. Apa kegunaan lampu? Untuk menerang. Iya, menerangi apa? Menerangi ruangan. Wah, pinter sekali ini siswa Yona ya. Terima kasih ya. Miss mau pilih Salomo. Salomo. Sudah angkat tangan dari tadi. Nah, Salomo. Halo. Halo. Iya, Miss. Apa kegunaan kompor? Kompor. Oke. usekoteng mudahnya untuk memasih.